Gubernur The Fed, Jerome Powell memperingatkan tekanan inflasi Amerika Serikat belum akan meredah dan bisa berlanjut hingga tahun depan. Pada rapat FOMC, pekan lalu pun The Fed telah menaikkan proyeksi inflasi tahun ini menjadi 3,7 persen dari semua 3 persen. Paul masih mengharapkan inflasi pada akhirnya akan meredah tetapi pada hari Rabu 29 September, ia mengungkapkan bahwa dirinya melihat tekanan inflasi saat ini dapat berlangsung hingga 2022. Paul menjelaskan lonjakan inflasi saat ini merupakan imbas dari kendala pasokan dalam menuhi permintaan yang sangat kuat seiring kembali dibukanya perekonomian. Sebelumnya dalam testimoni di hadapan Senat Amerika Serikat, pada selasa 28 September 2021, Powell juga menyebutkan bahwa tekanan inflasi yang tinggi tersebut lebih lama dari yang diperkirakan oleh pejabat The Fed. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!